Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brownies lembut lumer dengan takaran sendok makan yuk tonton videonya sampai selesai ya siapkan wadah masukkan 2 butir telur tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir takaran sendok makan pers ya bukan munjung jika kurang suka manis takaran gula boleh dikurangi mixer hanya sampai gula larut tidak perlu sampai mengembang lalu tambahkan 5 sendok makan tepung periku masukkan bertahap sambil terus dimix rata tambahkan juga dengan 1,4 sendok teh soda kue setelah bahan kering tercampur matikan mixer campurkan dua bungkus coklat tost drink bubuk dengan dua bungkus susu kental manis kemudian campur dan larutkan dengan sekitar dua sendok makan air biasa ya aduk rata lalu tuang ke dalam adonan telur dan tepung aduk aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata selanjutnya tuangkan 5 sendok makan minyak goreng aduk lagi sampai rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bagian dasar adonan brownies tuang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng panaskan pengukus terlebih dahulu sampai beruap lalu masukkan brownies kukus selama kurang lebih 25 sampai 30 menit brownies lembut lumer ini bagian bawahnya memang terlihat basah dengan rasa coklat yang legit penyuka brownies dan coklat wajib coba nih varian brownies yang satu ini dijamin suka deh nah semoga video resepnya bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi bunda di rumah jangan lupa klik suka dan subscribe ya serta bagikan juga video resep ini ke semua media sosial yang kamu punya sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah enjoy your cooking mom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati